Datang dengan ribuan simpatisan, pasangan Muhammad Adil dan Asmar mendaftarkan ke KPU pasangan dengan jargon au ini mengaku mengambil semua resiko demi membawa perubahan bagi Kabupaten Kepulauan Meranti. Pasangan Muhammad Adil dan Asmar bersama ribuan simpatisan, Jumat siang mendatangi kantor KPU Kepulauan Meranti. Kesenian Reok dan Barongsai mengirimi pasangan politisi dan kurnalirawan Polri itu untuk mendaftarkan diri mengikuti kontestasi pilkada Kepulauan Meranti. Paslon berjargon auk itu berkomitmen memberikan perubahan lewat tujuh program strategis, salah satunya mengusung konsep maju bagi pendesaan, yakni memberikan keseimbangan pembangunan antar kota dan desa. Baik dari sisi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan untuk membangkitkan geliat ekonomi masyarakat. Karena memang sudah 11 tahun, kita harus tahu juga bahwa meranti itu paling terbiskin diri, paling terbodoh diri, kita paling tertinggal. Kita punya tujuh program strategis, dan yang meranti di desa-desa itu, kita punya konsep maju. Maju itu tinggal di desa, tinggal di kota nyaman, di desa selasa di Kepulauan. Apa yang dibangun di kota, harus ada di desa. Kita perbedaan volume-nya saja. Kalau di kota-kota besar, di desa, sudah berbeda. Kita akan membangun dari desa ke desa, desa ke tempatan, sampai desa di Kepulauan. Supaya ekonomi masyarakat berhenti itu terbangkit dan bisa menyebabkan. Jadi tidak harus bertumpu kepada pemerintah kota dan Kepulauan Meranti. Adil yang diusung koalisi PKB dan PDIP ini optimis dengan koalisi partai pendukung, serta kerja keras tim sukses dan seluruh simpatisan pasangan AUK akan mampu meraih simpati masyarakat Kepulauan Meranti. Dari Meranti, Muhammad Isnagi, Ceria TV melaporkan.